Tauran, Asusila, Kenakalan, Remaja, dan sebagainya, termasuk Boeing, dan lain-lainnya, saya kira, sudahlah disetop. Bertempat di lapangan latihan Batalion Infanteri Mekanis 203, Arya Kamuning, Kota Tangerang, Insinyur Haji Turidi Susanto, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, hadiri deklarasi dan penyematan tanda duta sekolah yang diikuti kurang lebih 900 peserta didik dari tingkat SMP, SMA, dan SMK sekota Tangerang. Pelatihan dan pembinaan Satgas Pelajar Anti-Tauran, Narkoba dan Bullying tersebut, dilaksanakan selama dua hari yang diawali hari Jumat 10 November 2023 dan ditutup pada Sabtu 11 November 2023, oleh Wadan Satgas Yunif Mekanis 203 Arya Kamuning, Mayor Infanteri Rul Lipanjaitan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Sabtu 11 November 2023, pukul 16.29 WIB, Usai upacara penutupan Insinyur Haji Turidi Susanto menjelaskan, kegiatan deklarasi tersebut rutin dilakukan setiap tahunnya, yang diawali tahun 2017, di mana setiap hari Senin seluruh sekolah di Kota Tangerang mendeklarasikan anti-tauran, narkoba dan bullying. Saya lihat memang kegiatan ini rutinitas kita lakukan. Sebenarnya di tahun 2017, pertama kali deklarasi kita laksanakan, lalu setiap sekolahan membacakan deklarasi setiap hari Senin, untuk mengingatkan kembali kepada para siswa bahwa tawaran ini tidak ada manfaatnya, tawaran ini berakibat patal. Mereka-mereka yang sudah pernah pun masuk ke penjara, ada yang dikeluarkan dari sekolah, dan ini sangat merugikan. Dan itu, kami pemerintah daerah bersama TNI, PORI, Kejaksaan, Pengadilan, dan seluruh elemen yang ada termasuk SAPOL PP, berupaya semaksimal mungkin meminimalisir terjadi tawaran pelajar di Kota Tangerang. Maka upayanya adalah salah satunya kegiatan deklarasi pelajar atau penguatan problem pelajar Pancasila seperti ini. Kabit Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Tangerang ini, Nurha ini menuturkan, kegiatan tersebut bertujuan untuk meniadakan tawaran, penyalahgunaan narkoba dan bullying, hal serupa juga diutarakan inisiator kegiatan penguatan profil Pancasila Endah Resmiati. Kegiatan ini, kegiatannya sangat bermanfaat tentunya untuk penajaman karakter anak-anak, supaya mereka itu mempunyai sikap, etika, budaya yang mereka bisa bertanggung jawabkan. Untuk mengurangi atau meniadakan anak-anak yang sudah ada bibit-bibit tawaran, bullying, kadang-kadang remaja, narkoba, itu sudah tidak ada di Kota Tangerang. Dalam kesempatan tersebut, Insinyur Haji Turidi Susanto menghimbau kepada seluruh pelajar di Kota Tangerang untuk stop tawaran, penyalahgunaan narkoba dan bullying demi mengujudkan Kota Tangerang berahlakul karima. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, kita menghimbau kepada siswa bahwa tawaran, asusila, kenakalan remaja dan sebagainya, termasuk bullying dan lain-lainnya, saya kira sudah lah di stop. Ini sudah tidak ada jamannya lagi kita melakukan aksi kekerasan antar pelajar. Prestasi adalah yang perlu kita tonjolkan, karena prestasi adalah nilai jual. Kita wujudkan Kota Tangerang yang berahlakul karima, Kota Tangerang yang punya nilai jual tinggi terhadap masyarakat. Untuk itu, para pelajar, siswa, siswi SD, SMP, SMA, SMK, sudah bergandeng tangan. Kalian adalah anak-anak bangsa yang terus mengabdi untuk membesarkan dan menjaga nambah baik keluarga dan sekolah. Terus! Ayo! Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa subscribe, lonceng dan like, untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di Indotv News Channel.